Sebetulnya yang frustrasi Sionis ya, karena gerakan ini menjadi mendunia. Ya kan, mayoritas masyarakat dunia melawan Sionis dan membela bangsa Palestina. Mereka tidak melakukan bully, tidak melakukan persekusi, tapi mereka menyuruhkan dengan kesadaran. Ya kan, sadarlah bahwa kalian ini sebetulnya menyumbang untuk Sionis. Boykot adalah salah satu cara untuk membela Palestina yang bisa kita lakukan. Bagi yang anti-boykot, sadarlah bahwa anda ini sedang dikerjakan, sedang dipermainkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan podcast Abi, podcast yang membicarakan berbagai persoalan sosial keagamaan yang ada di masyarakat. Kali ini saya ditemani oleh pengamat geopolitik, Ustaz Muhammad Jawad. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustaz? Alhamdulillah. Apa kabar, Nafili? Alhamdulillah, sehat juga, Ustaz. Sudah lama ini, Ustaz, kita tidak jumpa lagi, Ustaz. Ya, Alhamdulillah, saya ketemu lagi. Kali ini kita akan membahas perlawanan atau pembelaan terhadap Palestina, Ustaz. Kan ada berbagai macam cara, Ustaz, untuk membela Palestina. Salah satunya adalah melakukan boykot. Tapi cara ini juga ternyata masih banyak yang mempertanyakan, Ustaz. Katanya, ya cara ini kan tidak menghentikan perang. Terus apa gunanya boykot? Bagaimana menjelaskan ini, Ustaz? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Mas Bili, ada beberapa fakta mendasar yang perlu kita pahami bahwa dalam persoalan Palestina, khususnya masalah Gaza belakangan ini, kita perlu mencatat bahwa persoalan ini bukan peperangan sebetulnya, tetapi adalah genusida total. Karena di situ yang dihadapi oleh tentara zionis adalah masyarakat sipil, penuduk sipil, terutama perempuan dan anak-anak. Yang dihancurkan adalah properti masyarakat, perumahan, rumah sakit, masjid, gereja, bahkan kemp-kempungsiannya dalam bentuk tenda dan sebagian dengan cara dibakar. Jadi sebetulnya ini bukan perang, pertama. Yang kedua, dia sebetulnya adalah penjajahan, sebentuk penjajahan, dan perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Palestina adalah perjuangan untuk merebut kembali kemerdekaan mereka. Kita tidak bisa menyebut bahwa kejadian ini dimulai oleh pada tanggal 7 Oktober 2023 itu, tapi ini sudah puluhan tahun. Sejak tahun 1948, ketika terjadi peristiwa Nakba itu, pengusilan produk Palestina, kemudian mereka, gerombolannya mendirikan, memproklamasikan suatu negara palsu, yang di atas reruntuhan tanah bangsa Palestina, di atas penderitaan darah dan air mata, yang berlangsung puluhan tahun, dan seterusnya. Jadi ini sebetulnya penjajahan murni, total. Dan kita sebagai masyarakat dunia seharusnya merasa malu bahwa di masa ini masih ada sebentuk penjajahan yang bahkan lebih sadis dari bentuk penjajahan-penjajahan yang lain. Kemudian kalau ada yang pertanyakan bahwa aksi boycott ini masih debatable, dan seterusnya, wajar-wajar saja lah. Orang-orang berpandangan negatif ataupun miring, dan seterusnya. Tetapi, sebetulnya, kalau kita melihat, ini kan gerakan murni kesadaran kemanusiaan yang harus kita apresiasi, bahwa ternyata sekarang kesadaran masyarakat dunia atas penderitaan bangsa Palestina itu telah bertumbuh. Yang sebelumnya masih tersembunyi, tapi dengan faktor genosida ini muncul penentangan dan gerakan masyarakat dunia secara totalitas untuk membela bangsa Palestina. Kalau dianggap bahwa ini tidak mampu menghentikan perang, dan seterusnya. Kita tidak bisa melihat perang itu sebagai satu sisi saja, bahwa dia multidimensi kan perang itu. Dan perlawanan terhadap terjadi peperangan itu kan harus multidimensi juga. Upaya untuk menghentikan peperangan pun, kalau itu dianggap sebagai peperangan, itu kan multidimensi. Ada faktor diplomasi, ada faktor ekonomi, ada faktor politik, dan seterusnya yang harus diperhitungkan. Dan perang itu sendiri kan multidimensi juga. Ada militer, ada politik, ekonomi, bahkan psikologis. Perang psikologis, ada perang opini, ada perang budaya, dan seterusnya. Yang masing-masing harus dihadapi. Dan Alhamdulillah, masyarakat dunia mengambil perannya masing-masing, termasuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Kita tidak bisa mengambil perang secara militer, misalnya karena jaraknya jauh, dan hambatan-hambatan yang lain yang mungkin susah untuk dihadapi. Maka kita mengambil peran yang bisa kita mainkan. Ada negara-negara yang melawan melalui hukum. Membawa Zionis ke meja kejahatan perang internasional. Ini harus berkolaborasi untuk menghentikan, kalau orang sebut itu sebagai perang. Meskipun sudah kita katakan tadi, itu adalah genosida dan penjajahan yang dilakukan oleh Zionis terhadap bangsa Palestina. Begitu mungkin pertama, Mas Billy. Ada juga yang lanjutnya, Nisad. Jadi menduga atau menganggap bahwa gerakan boykot itu adalah gerakan frustasi dari masyarakat karena tidak mampu menghentikan genosida atau tidak mampu menghentikan perang, akhirnya mereka melakukan gerakan boykot. Yang menurut mereka, gerakan boykot yang dilakukan kan tadi dibilang juga tidak bisa menghentikan genosida atau perang. Akhirnya frustasi melakukan berbagai macam cara, akhirnya kayak apapun dilakukan sampai menyebut boykot. Padahal mereka sebut yang menentang boykot ini, ini nggak ngaruh apa-apa. Bagaimana menjawab itu kemudian, Nisad? Sebetulnya frustasi Zionis, karena gerakan ini menjadi mendunia. Mayoritas masyarakat dunia melawan Zionis dan membela bangsa Palestina. Rupanya tuduhan ini seperti maling teriak-maling, siapa sebetulnya frustasi. Dan kita melihat bahwa bangsa Indonesia, termasuk pemerintahan kita, bukan melakukan gerakan itu dengan konteks kefrustasian, tetapi melakukan itu dengan penuh kesadaran kemanusiaan. Kalau kita lihat misalnya ibu-ibu kemudian memboykot produk-produk tertentu, dan sebagainya. Itu kan karena kesadaran mereka lah yang menjadikan mereka menjadikan seperti itu. Baik kesadaran kebangsaan, kesadaran keagaman, kesadaran kemanusiaan. Walah siri ini adalah kesadaran karena mereka adalah manusia, yang ternyuh. Bagaimana mungkin mereka mau memakan produk atau meminum produk tertentu yang terafiliasi. Kalau lah itu tidak digunakan untuk kepentingan Sionis secara total, mungkin beberapa peluru itu bisa dihasilkan. Beberapa kali mereka minum di gerai kopi internasional itu. Yang kalau kita memboykotnya, justru menumbuhkan ekonomi nasional. Pertumbuhan masa ekonomi lemah, menengah dan sebagainya seperti itu. Ada inovasi, ada pertumbuhan ekonomi. Bahwa sekarang ini kan ekonomi kreatif disebutnya. Kita harus berkreasi dan menggunakan produk dalam negeri kita. Banyak kopi yang kita hasilkan. Setiap daerah punya kopi. Yang bisa kita buat. itu daripada kita membayar branded, misalnya Starbucks. Bayar mereknya doang. Bayar opini atau rasa-rasa saja sebetulnya. Rasa internasional, rasa keren dan seterusnya. Yang sebetulnya semacam itu muncul dari kepandiran dan kerendah dirian terhadap produk nasional. Kan kita harus sebagaimana dikatakan pemerintah, kita harus memberdayakan, pembudayakan, bangga dengan produk nasional kita. Iya, Zed. Sampai para influencer itu bilang, menanyakan, do you still drink Starbucks? Kemudian dijawab, almost every day, dengan alasan yang bermacam-macam. Cuma mereka juga beralasan bahwa satu gerei tidak akan bisa mendesak rezim zionis untuk menghentikan genusida. Terus apa fungsinya untuk memboikot satu gerei? Iya. Kita nggak bisa berkata bahwa ini kecil, bahwa ini pengaruhnya kecil dan seterusnya. Yang dianggap besar pun sekarang nggak berpengaruh. Seperti PBB dan seterusnya. Apa kemudian kita mau menghentikan segala upaya yang bisa kita lakukan sebagai manusia, sebagai ya mungkin gerakan amatiran lah, secara personal. Tapi kalau kekuatan ini dilakukan secara umum, itu akan menghancurkan sebetulnya kekuatan-kekuatan penjajahan dan penindas. Kita lihat misalnya, gerakan Ahimsa yang dilakukan oleh Mahatma Gandhi, yang boykot produk-produk Inggris waktu itu. Itu bahkan sampai mampu menjungkalkan penjajahan Inggris di India. Dan kemudian boykot tembakau yang dilakukan oleh seorang ulama di Iran, yaitu Lashirossi waktu itu, yang mengharamkan penggunaan tembakau. Padahal secara bendanya tidak haram, tapi diharamkan karena selalu berafiliasi dengan perusahaan tembakau Inggris, BAT waktu itu di Iran. Nah, kemudian ketika diharamkan, orang-orang Iran kemudian membuang semua tembakau itu. Bahkan perempuan-perempuan yang biasa menggunakan tembakau itu, bahkan istri sahnya sendiri waktu itu, membuang tembakau itu. Dan kemudian perusahaan ini tutup dan pergi dari Iran. Karena dominasi Inggris di Iran itu memang sebetulnya ingin menguasai ekonominya. Dan karena tidak ada lagi potensial untuk itu, maka Inggris pergi dari Iran. Jadi kalau kita katakan ini tidak mampu menghentikan penjajahan, tidak. Pemperangan itu mampu menghentikan penjajahan. Mengapa Sionis terus dan terus melakukan bombardir terhadap Gaza dan tidak urusan, tidak peduli dengan opini masyarakat dunia dan tekanan masyarakat dunia? Karena mereka masih punya sumber daya. Sumber daya yang mereka bisa gunakan untuk melanjutkan perang. Yang terutama dari setan besar, Amerika Serikat, dan negara-negara Barat yang sudah mulai berkurang juga, dan negara-negara Arab, sekitar Palestina yang masih memberi kontribusi bagi Sionis. Nah, sebagaimana silukan oleh Mama Lehamenei, paling tidak mereka menghentikan itu. Dukungan diplomatik atau dukungan ekonomi. Sehingga Sionis tidak lagi memiliki kekuatan dan sumber daya untuk melanjutkan perang. Perang ini mahal, memerlukan dana yang sangat besar. Ketika dana-nya di-stop, maka itu akan menghancurkan. Yaman menghancurkan potensi pertumbuhan atau ketahanan ekonomi Sionis kan. Sehingga bahwa sekarang beberapa pelabuhannya sudah tertutup. Dan itu mungkin akan mempercepat kejatuhan Sionis. Karena memang dibangun dalam opini perlawanan itu kan bukan hanya menghentikan perang. Tapi bagaimana memberangus entitas negara palsu Sionis ini yang berdiri di atas pendidikan bangsa Palestina. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa aksi boycott ini malah menghasilkan bumerang. Artinya yang terdampak langsung ternyata para pekerja-pekerja yang notab ini adalah masyarakat Indonesia. Itu katanya sebagai dampak buruk dan itu bukan suatu hal yang baik menurut mereka. Bagaimana saat kemudian melihat hal ini? Itu hanya sebentuk opini yang ngawur dan yang muncul dari kecengengan. Tidak ada sebetulnya kejadian seperti itu. Artinya kalaupun sebagian orang kemudian dipecat dari perusahaan-perusahaan yang memang kemudian berhenti atau penurunan atau omsetnya turun maka itu memang harus sesuatu yang harus ditanggung sebagai suatu resiko permulaan tapi pertumbuhan yang akan lebih besar dan cepat belakangan karena faktor boycott itu harus diperhitungkan dengan adil dengan fair kita lihat misalnya seperti tadi kita katakan gerai-gerai nasional itu kemudian ternyata bertumbuh produk-produk nasional kemudian meningkat omset dan penjualannya yang selama ini tidak dilirik oleh masyarakat kemudian mereka meliriknya jadi dalam opini yang dibangun oleh perusahaan-perusahaan besar itu itu kan mencitrakan bahwa makanan ini enak kan gitu mas Bilih ayam-ayam makdi apa dan selesnya itu dikesankan dia memiliki rasa sedikan rupa kejunya meleleh dan selesnya padahal mulut kita sebetulnya tidak terbiasa dengan makanan model cepat saji seperti itu kita terbiasa dengan makanan atau ayam tradisional dulu kita lihat misalnya bok berek bok berek itu kan kemudian tutup karena orang pindah ke gerai-gerai yang muncul yang dibangun oleh kaum imperialis ini di tanah air kita kan sebetulnya kita harusnya lebih lebih mendahulukan produk nasional dan citra rasa ayam kampung itu ya kan ayam kampung masuk kota itu kan sangat lekat dengan lidah kita tapi kemudian karena disuntikkan opini itu bahwa yang ini enak dan itu katrok lah misalnya deso dan seterusnya jangan makan yang itu dan seterusnya maka kemudian terus ditanamkan di kepala kita bahwa ini enak ini enak akhirnya kita merasa itu sebagai suatu enak apalagi itu seperti gaul internasional mereka bikin gerainnya di perempatan jalan dengan kaca terbuka jadi kalau duduk di situ dia merasa sudah masuk dalam pergaulan yang internasional kalau ibu-ibu misalnya bawa anaknya ulang tahun dan seterusnya bawa balon lulusan M dan seterusnya seperti itu keluar meskipun naik angkot dengan tergopoh-gopoh dan seterusnya aku sudah merasa bahwa anaknya ini berbeda dengan anak-anak yang lain ini kan pencitraan pencitraan secara ekonomi yang dibangun oleh kapitalisme global untuk memberangus produksi-produksi lokal masyarakat kita jadi sekali lagi gerakan boykot itu bersamaan dengan gerakan bangga menggunakan produk-produk berarti apa sejajar kan dan seiring dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah kita artinya dengan tidak lain kita bisa mengatakan bahwa mereka yang menyatakan bahwa ini akan menjadi bumerang dan macam-macam itu sebenarnya mereka sendiri yang sedang frustasi karena menghadapi tekanan itu mungkin mereka bayaran dibayar pada perusahaan-perusahaan ini yang sudah merasakan kerugiannya saham-saham mereka anjrok di negeri kita juga turun di Malaysia misalnya banyak sekali gerai-gerai ini yang sepi malah benderanya banyak diganti bendera Palestina dan gerakan anak-anak muda kita kan masya Allah ini sesuatu yang harus diapresiasi mereka tidak melakukan bully tidak melakukan persekusi tapi mereka menyuruhkan dengan kesadaran sadarlah bahwa kalian ini sebetulnya menyumbang untuk sionis mereka turun ke jalan berhujan-hujan untuk menyadarkan kembali masyarakat kita bahwa kita memiliki kebanggaan sebagai suatu bangsa jangan lagi menjadi kacung dari perusahaan-perusahaan asing atau perusahaan-perusahaan besar dunia itu yang selama ini sudah menjadikan ekonomi kita terpuruk presiden kita mengatakan kita misalnya dalam persoalan perobatan kita berobat itu kita banyak lari ke luar negeri dan sebagainya padahal dokter-dokter kita memiliki kemampuan itu paling tidak ketika kita lari keluar maka potensi pertumbuhan ekonomi itu menjadi hilang ya kan basis pertumbuhan ekonomi secara produksi itu kan harusnya dibangun bukan berdasarkan konsumsi aneh ya kalau kita mengukur konsumsi masyarakat meningkat dan seterusnya sementara konsumsi itu ada produksi-produksi asing berarti apa kita tidak membangun kemandirian ekonomi karena basisnya bukan produksi ketika produksi kita meningkat ya kan penjualan kita meningkat itu berarti ekonomi kita bertumbuh bukan konsumsinya membeli produk asing dan seterusnya konsumsi masyarakat meningkat berarti pertumbuhan kita sehat dan seterusnya tidak kan kita harus membalikkan itu kapan kita mulai berjuang untuk membangun kemandirian yaitu kemandirian ekonomi ini adalah salah satu perjuangan berjuang untuk Palestina berarti berjuang untuk bangsa kita sendiri bagaimana kemudian dengan alasan bahwa menolak boycott itu adalah termasuk kebebasan berpendapat dan mereka juga mengklaim kami tetap membela Palestina kok tapi dengan cara lain tidak dengan cara boycott bagaimana dengan hal itu ya kalau bisa disebutkan caranya apa menyumbang menyumbang apa menyumbang dana untuk rakyat Palestina donasi itu kan bisa disuruhkan saja bahwa dia sudah menyumbang ini dan itu ataupun seberapa sih besarnya menyumbangan mereka dan seberapa dan bagaimana cara itu sampai apakah harus mereka kirim ke perbatasan-perbatasan di Rafah yang menumpuk di sana dan kemudian terbuang secara percuma semuanya masih abu-abu masih kalaupun mereka mengatakan itu itu kan hanya ungkapan saja untuk mengatakan bahwa mereka tidak anti Palestina kalau lah apa yang mereka lakukan itu benar yang lain pun kan seharusnya diapresiasi cara-cara lain yang manusia lakukan yang orang-orang Indonesia lakukan harusnya diapresiasi beragam cara misalnya memasang bendera Palestina berdampingan bendera merah putih ataupun di bawahnya dan sebagainya ini kan harus diapresiasi menulis puisi ya kan di kalangan seniman atau membuat pernyataan-pernyataan bagi para ahli pidato ya kan demo yang dilakukan atau para penulis para jurnalis ngomong setiap saat tentang masalah Palestina kan multidimensi yang harus mereka buat karena peperangan ini jadi keperangan total mereka selama ini membayar orang-orang seperti itu untuk bicara membela Zionis atau kalau tidak mengganggu ya kan fokus masyarakat terhadap persoalan Palestina sehingga seolah-olah tidak punya dalil seolah-olah sia-sia apa yang mereka lakukan mereka tidak menghargai opini masyarakat tidak menghargai inovasi yang dilakukan oleh masyarakat kita untuk melakukan perlawanan terhadap bangsa Palestina mereka juga mengatakan bahwa boykot itu abu-abu maksudnya gini mereka tidak percaya bahwa hasil-hasil dari gere-gere yang terhubung dengan rezim Zionis itu benar-benar masuk ke Zionis mereka bilang ini kan mereka gere-nya Amerika terus karena Amerika mendukung Zionis kemudian gere ini diboykot nah kenapa masih seperti itu kan ini kan juga belum tentu semua belum tentu yang masuk ke sana itu pasti masuk ke Zionis nah bagaimana dengan pendapat itu semuanya baik itu yang melalui Amerika atau melangsung kepada Zionis kan semuanya memang harus diboykot kan kita sudah tahu ya dari penelitian atau dari gerakan dilakukan kan belum bukan sekarang gerakan boikot sebelumnya sudah diteliti mana yang berafiliasi dengan Zionis ataupun kalau dikatakan itu milik Amerika kan Amerika penyumbang terbesar dan Amerika sebetulnya inti dari kejahatan ini karena dia adalah setan besarnya Zionis itu kan setan kecilnya jadi pion yang dibuat oleh Amerika untuk mengganggu stabilitas di Asia Barat mengganggu stabilitas di antara kaum muslimin untuk untuk melanjutkan penjajahan dengan pola baru terhadap negara-negara miskin di sekitar Asia Barat Afrika dan seluruhnya seperti itu dengan cara apa menciptakan suatu entitas kanker ganas ini yang disebut sebagai Zionis dengan gerakan ideologisnya yang disebut sebagai Zionisme padahal itu bertentangan dengan ajaran Yudaisme di Palestina kita sudah tahu bahwa orang-orang muslim orang-orang kristiani nasrani dan juga orang-orang Yahudi dan hidup berdampingan bahwa bahkan sekarang orang-orang Yahudi pun ada yang mengatakan Zionis ini memang harus dihancurkan mereka malah menulis surat kepada pemimpin revolusi Islam supaya segera menyerang Zionis ini kenapa? karena mengganggu mengganggu perdamaian di antara agama-agama samawi di dunia ini ini yang dilakukan oleh Amerika itu kan itu dimana dia hadir disitu dia menciptakan kerusuhan jangankan di Asia Barat di Asia Timur misalnya mereka menciptakan konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan atau misalnya antara Cina dengan Taiwan atau antara Jepang dengan Korea Selatan sama-sama pulau barat ini tentang pulau ini pulau itu atau di Asia Tenggara ke pulauan spreadley yang itu untuk menciptakan kegisruan di antara negara-negara Asia Tenggara bahwa musuh kalian itu Cina loh kalian harus ke kami ke Amerika dan seterusnya karena Asia Tenggara relatif lebih netral lebih lebih mandiri tidak mau tergabung dalam afiliasi baik kepada Cina ataupun kepada Amerika Serikat kemudian itu diganggu coba semua di semua tempat Amerika itu pengganggu yang menciptakan konflik dan seterusnya di Asia Selatan juga seperti itu di Asia Tenggara Amerika Selatan begitu di Amerika Tenggara juga begitu antara negara Mesela Venezuela dengan Columbia perbatasannya dan seterusnya jadi walhasil gerakan ini sebetulnya melawan Amerika tidak bisa kita hanya batasi hanya melawan Sionis karena kalau gerakan ini mendunia maka dia akan menghancurkan kapitalisme global yang dipimpin oleh Amerika Serikat yang memperkuat basis imperialisme global yang sudah terbukti menghancurkan dunia sekarang gerakan-gerakan di negara-negara Eropa sekalipun mereka selalu melakukan upaya untuk menyadarkan masyarakat dunia misalnya kalau ada konferensi G7 selalu ada demonstrasi-demonstrasi dari kelompok kiri atau dari kelompok kanan dan seterusnya terhadap penguasaan ekonomi oleh hanya negara-negara ini dia tidak menciptakan kemakmuran karena kemakmuran itu berarti keadilan kemakmuran itu baru kemakmuran itu baru muncul kalau ada keadilan kalau tidak ada keadilan maka yang ada adalah penghisapan penindasan oleh kelompok negara-negara kaya terhadap negara-negara miskin atau negara yang sedang berkembang ini ketidakadilan di dunia maka ini harus dilawan dan semua yang memiliki jiwa kemanusiaan mereka akan melakukan perlawanan jadi perlawanan itu adalah gerakan global yang menarik adalah ketika di Amerika sendiri ternyata Starbuck itu diboykot tapi disini kok sepertinya banyak yang membela ini bagaimana itulah ya mungkin karena banyaknya orang-orang nyinyir seperti itu ya yang di kanal-kanal tertentu ya kan mahasiswa Amerika melakukan boykot sedikit yang rupa bahkan mereka pertaruhkan kemahasiswaan mereka sehingga tidak bisa diwisuda ataupun kalaupun diwisuda itu tidak diakui ataupun kalaupun diakui mereka akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan bagi mereka ini sebetulnya itu keseluruhan kehidupan mereka mereka seperti bertaruh kehidupan mereka maka mereka diapresiasi oleh pemimpin revolusi Islam yaitu Imam Ali Hamana'i dengan bersurat kepada mereka dan mereka menyatakan terima kasih dan bersedia untuk pelajar Islam dan seterusnya ini kan suatu suatu pembelajaran sangat dahsyat dari pemimpin dunia yang sesungguhnya pemimpin keadilan ini ya kan mengapresiasi para mahasiswa bukan seperti yang dilakukan oleh Amerika dengan tentara yang memukul dosen-dosen yang sudah tua diseret-seret dan seperti itu katanya kebebasan berpikir dan berpendapat ternyata yang ada adalah ketidakadilan kalau mendukung penindasan baru mereka diapresiasi tapi kalau melawan penindasan mereka akan menerima hukuman-hukuman yang tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan ada juga yang menyarankan agar terkait boykot ini masuk dalam undang-undang bagaimana apakah perlu ada undang-undang untuk boykot ya turunan dari priambul atau pembukaan undang-undang dasar 1945 bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh karena itu maka penjajian dan tersebut dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan itu kan harus bunyi juga di isi undang-undang dasar 45-nya ya kan memang ada beberapa bagian seperti misalnya bahwa tanah, air, udara dan sebagainya dipergunakan untuk kepentingan masyarakat yang miskin dan seluruhnya kan keadilan ekonomi tapi perjuangan untuk membela kemerdekaan melawan penindasan itu kan masih belum bunyi mungkin kewajiban DPR dan pemerintah untuk memberikan tafsir atas pembukaan undang-undang dasar 1945 itu secara lebih mendetail lagi jadi jangan sampai apa yang kita katakan sebagai misalnya gerakan atau politik bebas aktif kita itu hanya kebijakan pemerintah atau kebijakan menteri saja tapi itu harus menjadi kebijakan nasional dan kebijakan nasional Republik Indonesia dalam membangun kultur perlawanan karena bangsa kita ini bangsa pelawan ya kan mulai dari perjuangan kemerdekaan dan selanjutnya atau gerakan Asia Afrika dan selanjutnya kan konferensi Asia Afrika kita buat tahun 1955 yang menghasilkan dasar sila Bandung yang butir-butirnya itu kan sangat sangat kuat dan sangat relevan bagi perjuangan bangsa Palestina hari ini yang harus kita dukung dengan sekuat tenaga jadi mungkin ini kesempatan bagi kita untuk lebih mengembalikan harkat dan martabat bangsa kita kembali kepada jati diri kita sebagai bangsa pejuang supaya apa mas kita tidak lagi terlibat dalam pergiatan remeh-remeh itu yang semua menguras energi kita persoalan-persoalan politik sektarian politik berdaya berdaya jangkau waktu yang sangat rendah dan selanjutnya hanya lima tahun kepentingan lima tahun yang sangat pragmatis yang menjadikan politisi kita itu tidak mikirin lain kecuali kekuasaan kemenangan sesaat dan pemanfaatan kekuatan sesaat itu untuk kepentingan-kepentingan pribadi mereka sekarang kita perlu bapak bangsa yang mampu mengarahkan bangsa ini pada citra bangsa kita sebagai negara atau bangsa pelawan yang terdepan dalam forum-forum internasional dan insya Allah itu akan terwujud dalam waktu-waktu mendatang itu juga yang dari mereka yang menolak boycott itu menyarankan agar ya kalau mau memang mendukung Palestina gak usah boycott langsung aja tekan pemerintah untuk melakukan hal-hal yang memang bisa dilakukan untuk menekan resimsyonis atau Amerika nah bagaimana dengan itu artinya ya kalau perlu boycott ada undang-undangnya dong kasih undang-undang kasih ini pemerintah biar kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan aturan tapi kan seperti kita tahu gerakan boycott kan gerakan rakyat gerakan kesadaran artinya kesadaran masyarakat yang mengetahui ada ketidakbenaran akhirnya mereka mengambil langkah-langkah yang butuh atau perlu dilakukan kalau ini diundang-undang nanti bagaimana nanti kita boycott tempat lain gak bisa jadinya apa diundang-undangnya gak ada gimana itu ya kan sekali berenang 1.20 terlampaui kita kan bukan hanya warga Indonesia kita ini warga dunia dari pola berpikir logika yang mana kemudian membatasi kita hanya sebagai warga Indonesia kita juga warga dunia yang juga punya tanggung jawab nah pemerintah kita sudah berusaha sekuat tenaga itu kan perlu dukungan dari kita sehingga orang melihat ini bukan hanya suara pemerintah tapi suara rakyat Indonesia kan tokoh-tokoh kita juga kan datang ke konversi-konversi internasional mendukung Palestina untuk apa untuk menyatakan bahwa dari sisi masyarakat sipil pun bukan pemerintahan kita juga mendukung Palestina ini muncul dari opini bangsa kita secara kesuruhan kecuali sekelintir yang suka nyinyir dan pikirannya miring itu bangsa kita secara umum mendukung Palestina mendukung kemerdekaan bangsa Palestina bahkan melawan penjajahan sionis terhadap tanah seluruh tanah bangsa Palestina mulai dari laut sampai ke sungai itu kan tanah sah bangsa Palestina itu yang harus kita lakukan jadi gak bisa kemudian kita sektorial hanya ini saja ini kerjakan siapa dia yang membatas-batasi kemerdekaan bangsa Indonesia untuk memberikan suara dan opini apalagi di masa seperti ini ketika opini dunia itu sudah menyatu kan perbatasan-perbatasan itu menjadi tidak berarti hari ini bahkan negara itu seolah-olah sudah dilampaui oleh masyarakat dunia sekarang ini penduduk Indonesia sudah menjadi bagian integral dari penduduk dunia yang opini-nya juga berkembang berdasarkan kemandirian mereka sebagai individu ataupun kelompok masyarakat melalui media sosial dan sebagainya mereka terhubung tersambung saling mendukung dan seterusnya ya begitulah mungkin pendukung kebatilan ya mereka bersuara yang minoritas itu dengan suara yang nyinyir dan miring itu tapi opini masyarakat dunia semuanya sama mau yang bangsa Indonesia atau bangsa manapun di seluruh dunia memiliki peran masing-masing untuk mereka lakukan ada juga pertanyaan ini Seth dari mereka yang menolak boycott mereka menanyakan kenapa boycott kok milih-milih ada yang di boycott gak dipakai atau gak digunakan dan ditentang tapi ada juga yang tetap dipakai padahal itu jelas-jelas produk Amerika atau membantu Zionis atau apa seperti media sosial mereka bilang kemudian seperti alat-alat komputer atau apa atau teknologi itu kan produk Amerika dan produksi Zionis juga kenapa yang seperti-seperti itu tidak di boycott sekalian kenapa boycott kok milih-milih bagaimana menjawab itu Seth secara kesuruhan memang seharusnya cuma kan kita harus menarget menarget pada posisi-posisi mana yang sebetulnya bisa menggantikan atau tidak tergantikan nanti kalau kita juga boycott yang itu juga nanti dikatakanin nanti tambah banyak pengangguran ngopi itu kan bisa dimana aja kopi itu tidak harus di satu tempat mau robusta mau arabica atau yang blend sekarang misalnya di Sunda di Parahiyangan di Jawa Barat ada kopi-kopi tertentu yang sesuai dengan cita rasa orang Sunda Jawa Tengah juga begitu Jawa Timur penggurungan Ijen dan penghasil kopi yang baik dan seterusnya kan itu masih bisa tergantikan ada yang mungkin belum bisa tergantikan hari ini yang sebetulnya kita merasa sakit dengan itu semua kan karena apa karena kemandirian kita sebagai bangsa belum mampu untuk sampai ke sana sementara negara-negara tertentu yang yang sebetulnya di boycott justru menjadi mandiri contohlah Iran Iran itu kan di boycott tapi kemudian kemandirian teknologinya menjadi sangat dahsyat inovasi dan seterusnya hasil-hasil penelitian ilminya di bidang kesehatan di bidang militer dan semua perangkat-perangkat komputer dan seterusnya mereka mandiri kemudian nah kenapa kita tidak mencoba hari ini mulai dari kegiatan ini untuk memikirkan bagaimana kita pelan-pelan mengurangi ketergantungan kita kepada produk internasional itu janganlah kita kemudian untuk menutupi itu kemudian melakukan perdagangan lewat pintu belakang ini kan ini kan mentalitas pecundang mentalitas penyeleweng juga kolaborator juga kan kenapa karena dia sebetulnya tidak ingin bangsanya mandiri seperti misalnya produksi minyak kita kita ditawari untuk mandiri dalam hal produksi minyak oleh negara-negara tertentu termasuk Iran misalnya seperti itu tapi kita tidak kita maunya beli kenapa beli itu menguntungkan para cukong-cukong minyak kita perusahaan-perusahaan tertentu menjadi perantara antara perusahaan-perusahaan asing dengan pemerintah kita dia tidak kerja apa-apa tapi dia mengambil uang yang sangat banyak untuk kantong mereka bukan untuk bangsa dan negara kita mereka ini orang-orang seperti ini yang tidak ingin kita ini mandiri dalam bidang teknologi dan seterusnya kita ini sumber daya manusianya dasar sehingga banyak saya mendapatkan informasi tersendiri di bidang pertanian dan seterusnya banyak insinyur-insinyur pertanian kita itu itu kemudian kerja di luar kenapa? mereka tidak tidak dipakai di dalam negeri akhirnya mereka menciptakan inovasi di Asia Tenggara kita kewalahan menghadapi Thailand misalnya diciptakan durian karena kita jumlah varietas duriannya terlengkap paling banyak paling lengkap tapi kenapa yang bermutu-bermutu selalu dari sana dari dulu istilahnya misalnya jambu bangkok dan seterusnya istilah ayam bangkok dan seterusnya kok dari sana terus-menerus apa kita tidak punya harga diri sebagai suatu bangsa yang memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa itu kenapa? karena kita dipakai anak-anak muda kita lebih ya kalau begitu kita sudah mereka menciptakan inovasi misalnya teknologi surya ditawarkan ke pemerintahan kita kepada instansi tertentu pemerintahan kita ditolak akhirnya mereka jual keluar hak ciptanya dan seterusnya mereka kerja di luar dan seterusnya ini yang seharusnya menjadi momentum bagi kita untuk memulai suatu gerakan nasional bagi kemandirian ekonomi kita kemudian apa mungkin membela Palestina tanpa boycott membela Palestina tanpa boycott boycott adalah salah satu cara untuk membela Palestina yang bisa kita lakukan jadi ketika ada suatu cara kemudian kita lepaskan begitu saja kemudian nanti kita merasa apa yang harus kita lakukan karena mereka tidak perlu kedatangan kita ke sana ya kan bawa senjata mereka tidak perlu mereka sendiri katakan cukup apa yang bisa kalian lakukan jangan membangun hubungan diplomatik jangan membangun hubungan ekonomi boycott produk-produk mereka karena produk-produk zionis inilah yang kemudian menghasilkan peluru-peluru yang digunakan untuk menembaki penduduk Palestina jadi kalau ada kesempatan untuk melakukan boycott kenapa kita tanggalkan ini ya kan kalau ada yang lain ya ambil juga yang lain kan seperti itu bukan yang ini dibuang jadi perang ini perang multidimensional perang opini bahkan perang psikologis psikologi keluar fair namanya jadi ketika pertumbuhan ekonomi sudah jatuh mereka kan ekonominya ekonomi isu jadi ketika misalnya nilai tukar mata uang atau bursa saham mereka anjlok itu sudah menghabiskan mereka untuk bangkit itu akan menjadi sulit karena nilai jualnya kemudian semakin turun dan seterusnya mereka melepas perusahaan-perusahaan itu sekarang kan kita bisa lihat perusahaan zonis ini sejak kejadian ini apalagi dalam kondisi mereka ini ketakutan sendiri karena kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan siapa yang mau investasi di sana ya kan mereka sekarang kesulitan untuk itu ya kan bahkan bursa saham misalnya belakang kemarin ini Nasdaq misalnya kan anjlok total seperti itu nah sementara bursa saham itu selama ini memang dikuasai oleh zionis dan Amerika itu dikuasai oleh zionis sebagai setan besarnya ada di sana Netanyahu ini kan setan-setan kecil yang jadi alat bagi setan-setan besar yang duduk di atas kongres atau senat Amerika Serikat itu untuk melakukan kejahatan-kejahatan mereka menghisap dunia untuk kepentingan ekonomi mereka dan mereka hidup dalam berhambur kekayaan sementara mereka tidak peduli sama masyarakat Palestina masyarakat Afrika atau Amerika Latin atau bangsa-bangsa Asia selatan dan seterusnya mereka mau hisap semua karena mereka berkata berpandangan bahwa dunia ini hanya mampu menopang untuk 2 miliar penduduk jadi selebihnya memang harus dimusnahkan daya dukung bumi itu hanya 2 miliar misalnya dari sisi air ketersian air kalau jumlah penduduknya bertambah maka dunia ini akan terjadi kiamat kiamat air kiamat ruang udara oksigen dan sebagainya seperti itu maka memang harus dimusnahkan maka mereka menciptakan penyakit mereka menciptakan penjajan mereka menciptakan perang ini kan gila mas ini setan ini iblis mereka ini jadi tidak perlu sebetulnya dipertimbangkan opini-opini mereka karena memang kepalsuan ya kan rekayasa yang mereka lakukan dengan mengatakan membela perdamaian dan seterusnya padahal itu sesuatu yang sangat naif karena yang mereka lakukan itu hanya penjajahan dan penjajahan dan mereka tidak peduli dengan manusia dan kemanusiaannya berarti ketika ada podcast yang kemarin itu yang mengatakan do you still drink Starbucks itu artinya mereka sedang berperang sebenarnya melawan opini-opini atau melawan teman-teman kita yang sedang memboikot ya begitulah artinya kan ini kan perang perang pada semua lini perang opini dan orang-orang yang membantu Palestina melawan penindas itu kan sebetulnya pihak yang beri di kubu perlawanan maka perlawanan itu bisa dilakukan dimana saja kan bukan hanya militer kan karena ada negara-negara yang memiliki kapasitas dan posisi tertentu memang mereka bisa melakukan perlawanan secara militer untuk kita yang jauh dari Palestina kemudian juga beragam hambatan yang lain maka kita bisa melakukan perlawanan dalam bentuk lain dalam bentuk boycott dalam bentuk demonstrasi dan seterusnya supaya mentalitas perlawanan itu tetap ada dalam diri kita kita akan tetap hidup sebagai manusia kalau kita sudah menyerah pasrah kepada kepentingan-kepentingan asing zonis Amerika dan seterusnya maka kita sudah mati sebagai manusia kita hidup kita kita merdeka kita tetap manusia kalau kita melawan kalau kita diam kita ini hewan bahkan lebih buruk daripada hewan karena hewan kalau diganggu dia akan melakukan perlawanan terus kita pasrah nunut kita jadi kacung kacung dalam bentuk hewan hewan yang menyerah kalah seperti itu ditintas oleh kepentingan-kepentingan asing maka jalan satu-satunya adalah boykot lawan itu mas apa pesan Ustadz sendiri terhadap masyarakat Indonesia yang melakukan boykot terus kemudian yang menentang boykot atau belum sadar terhadap apa sebenarnya pengaruh atau apa perjuangan di boykot ini Ustadz yang benar dalam membela bangsa Palestina Anda telah melakukan sesuatu yang benar karena Anda adalah manusia karena Anda adalah bangsa Indonesia karena Anda adalah muslim yang semua citra ini adalah citra kebebasan dan kemerdekaan salut buat Anda semua yang tetap bertahan dan menyuruhkan orang untuk melakukan boykot terhadap produk-produk yang mendukung siunis bagi yang anti-boykot sadarlah bahwa Anda ini sedang dikerjakan sedang dipermainkan sedang menjadi budak meskipun Anda mengaku bebas sebetulnya Anda ditipu dipekerjakan dibayar mungkin memang Anda memang dibayar tapi sadarlah bahwa cara untuk hidup bukan hanya menerima bayaran dari para penindas kreatiflah mencari sumber penghidupan jangan menjadi kacung para penguasa dunia yang saat ini sangat arogan dan melakukan penindasan terhadap segmen masyarakat yang seharusnya kita merasa terenyum setiap saat yaitu bangsa Palestina kita pernah mendengar seorang penyanyi lagu dari Irlandia atau dari Inggris itu yang sudah senior dia katakan setiap pagi dia menangis teringat dengan persoalan Palestina dia bilang kita tidak bisa netral dalam persoalan ini atau juga seorang ibu Amerika yang mengatakan dulunya saya sangat anti dengan Al-Quran karena Al-Quran itu berbicara tentang hukuman terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan dengan cara dibakar di neraka kulitnya diganti dan seterusnya seperti itu tapi sekarang dengan apa yang dilakukan oleh Zoni saya setuju dengan Al-Quran bahwa ada manusia yang sangat keji sedemikian rupa mereka melakukannya dengan tertawa memvideokan dan seterusnya itu apa membunuh anak-anak membantai anak-anak apalagi juga melakukan penyiksaan terhadap para tahanan Palestina jumlahnya itu puluhan ribu yang itu sudah bertahun-tahun mereka di penjara bukan menyangkut hanya sedikit yang disandra oleh Hamas itu itu pun sudah diperlakukan dengan baik dengan penuh penghormatan dan seterusnya maka sadarlah kemana hati nurani kalian kembalilah kepada hati nurani anda sebagai manusia terima kasih banyak Mas Bili demikian pemirsa bincang-bincang saya dengan pengamat Timur Tengah atau pengamat Geopolitik Internasional Ustaz Muhammad Jawad nantikan podcast-podcast kami berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum